Halo teman-teman di rumah, ketemu lagi nih dengan Miss Jaca. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelaskan penjelasan tentang es krim. Nah di kegiatan ini kita akan membuat es krim teman-teman dengan cara yang sederhana. Namanya es krim kocok. Yuk kita simak bahan dan alatnya apa saja untuk membuat es krim ini. Yang pertama Miss Jaca sudah siapkan es batunya teman-teman nih. Es batunya ya. Lalu Miss Jaca sudah siapkan plastik kemasan untuk menaruh es batunya nanti. Nah Miss Jaca juga sudah menyiapkan susu sebagai bahan utama membuat es krim ya teman-teman. Susunya ada dua ya. Ini Miss Jaca pakai rasa coklat. Dan Miss Jaca juga menyiapkan, sudah menyiapkan plastik kemasan untuk menyimpan susunya. Lalu Miss Jaca sudah menyiapkan, apa ini? Garam untuk mempercepat proses pembukuhannya. Nah, pertama kita tuang dulu nih susunya. Dimasukkan ke dalam plastik ini ya teman-teman. Susunya kita gunting dulu. Nah, pentingnya hati-hati ya teman-teman karena aku tumpah nanti. Ini susunya. Kita buang. Di sini. Buang susunya. Kita buang ya teman-teman. Kita buang ya teman-teman. Nah, dua. Pada skrim. Ini kita ikat apa. Kita gunting biar tidak terlalu panjang taliknya. Ikatannya. Ikatannya plastiknya. Nah, lalu kita gunting lagi nih. Susunya yang satu. Nah, teman-teman. Kita masukkan lagi ke dalam plastik kemasannya. Ini ya. Kita tuang. Sudah itu. Kita ikat. Kita ikat. Kita kembali. Yang lain. Kita gunting supaya plastik yang tersisa. Ikatannya itu tidak terlalu panjang. Nah, yang kedua. Kita seikan plastik kemasannya. Sudah. Kita masukkan plastiknya ke dalam plastiknya ya teman-teman. Di hati ya sepertinya. Tidak ada airnya. Tidak ada airnya. Ini airnya. Masukkan dalam. Bisa kita makan dulu ya sepertinya. Bisa masukkan dalam airnya sepertinya. Nah, sudah. Kita masukkan garam ke dalam sepertinya. Dimasukkan. Satu. Dua. Tiga. Dua. Lima. Terus. Ini. Jangan-jangan. Supaya menyentuh sama. Apa? Masukkan. Tidak ada airnya sepertinya. Kalau sudah. Kita masukkan Es krimnya Es krimnya Kalau sudah kita masukkan Susunya ke dalam Ini ya teman-teman Susunya itu diletakkan Di Antara es batu Nah Di tempat es batu Terus Kita masukkan Susunya kita masukkan Satu lagi Kita masukkan satu lagi Ini masih cukup ya Nah Kita tutup plastik kemasannya Kita lap Kita otak-kotak Sekarang Kita otak-kotak Otak-tak ya teman-teman Bisa sampai 5 menit aja Wuhh dingin ya Otak-kotak-kotak Kocok-kocok 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 Terus ya Kita pasang lagi Coba kita buka ya Ini sudah jadi atau belum Sampai-sampai 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 Baru setengah jadi teman-teman Kita kocok-kocok lagi Bulat kita tambahkan garamnya lagi Supaya prosesnya Jadi garamnya 6 sender Lagi ya Terus kita kotoknya lagi Plastiknya itu sudah seluruh teman-teman Nah Ini juga kotak-kocok lagi Nah sepertinya Sampai-sampai Kita Misalnya sudah siapkan tempatnya Kita Oh iya di tempatnya Buka Bentar Kita buka Kita buka aja Kita tuang es krimnya Wah Lihat deh Es krimnya sudah jadi teman-teman Jadi kan Tadi kan cair Sekarang sudah jadi es krimnya Ya Es krimnya sudah jadi Teman-teman Ini es krim coklat Nah Disini Miss Caca Sudah siapkan Toppingnya Berupa Mesis Terus ada Apa ini Caca Dan Ada Cokot chips Teman-teman Nah Nanti teman-teman Bisa gunakan sendok Untuk Menaburi Kopinya Di Es krimnya Seperti ini 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 Katen-mesis Seperti ini Bukai Apa Cokot chips Dan Ini Kita pakai Cacatnya Jadi teman-teman Es krimnya Ini Es krimnya Nah Teman-teman di rumah Silahkan mencoba Daaah Miss Caca tunggu Videonya Bye Bye